Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya Sehingga kalian bisa beraktifitas dengan leluasa Bermain, beribadah dan tak mau membantu orang tua Ini kita sudah masuk materi baru Yaitu tentang persifat cahaya Buku kalian memiliki banyak pertanyaan kan Seperti cahaya ini Apa pertanyaanmu? Boleh jadi kalian bertanya Apakah kita memerlukan cahaya? Apakah cahaya itu? Bagaimana sirfat cahaya? Tentunya masih banyak lagi pertanyaan yang kalian simulkan Baik, kita akan membahas satu persatu dari pertanyaan tersebut Mari kita mulai Apakah kita memerlukan cahaya? Untuk membuktikannya Coba tutup matamu Kemudian berjalanlah ke ruang tamu misalnya Apa yang kamu rasakan? Tentu kalian kesulitan kan melihat arah? Apalagi kalau kamu berada di tempat yang belum pernah kamu lihat sebelumnya Boleh jadi kamu akan terjatuh Dan tercelakai Jadi kita memerlukan cahaya untuk melihat ya Tentu saja untuk melihat itu tidak hanya sekedar cahaya Kita juga memerlukan mata yang sehat Ada cahaya dan ada mata yang sehat Seperti gambar berikut Kalau tidak ada cahaya Tentu saja jalan itu menjadi sangat gelap Sehingga dengan adanya cahaya Kita bisa berjalan dengan baik Memilih mana yang jalannya tidak sulit Kita juga bisa memandang dunia yang indah Coba kalian bayangkan Malam yang beku itu indah Tetapi tidak ada cahaya Misalnya malam hari saja tanpa bulan Itu kan nampak gelap Tidak ada bulan Tidak ada lampu-lampu Tentu bumi yang begitu indah Tidak akan bisa kita nikmati pemandangannya Jadi cahaya matahari itu ibarat lampu raksasa yang sangat besar menerangi bumi Itu yang menjadi cahaya untuk bumi Menjadi salah satu sumber energi untuk bumi Sehingga kita bisa melihat keindahan dunia Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Atas karunia yang kita rasakan Ada matahari, ada mata yang sehat Kemudian apa sih cahaya itu? Kalian sudah belajar pada matahari sebelumnya Bahwa cahaya itu merupakan energi kan? Cahaya merupakan suatu bentuk energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik Yang memungkinkan mata menangkap bayangan benda-benda di sekitar Bagaimana sifat-sifat cahaya? Kita menangkap benda di sekitar menggunakan bantuan cahaya kan? Sekarang kita melihat sifatnya satu persatu Mari kita mulai Jika kalian memasukkan pensil ke dalam gelas berisi air Tentu kalian akan melihat pemandangan seperti ini Jadi pensil yang berada di udara Berbeda dengan pensil yang berada di air saat kita lihat Nah disini terjadi pembelokan cahaya Jadi mata kita tertipu Seolah-olah pensilnya patah Ya kan? Nah ini terjadi kenapa? Karena cahaya dibelokkan ketika dari medium renggang menuju medium rapat Jadi udara di sekitar ini dibanding air ini Renggang menuju rapat Ini nanti cahaya akan mengalami pembelokan Dan hasilnya seperti ini Pensilnya nampak patah Tetapi kalau diangkat kembali Mediumnya sama yang kita lihat Maka pensilnya butuh kembali Tidak patah Jadi sifat cahaya yang pertama dari percobaan ini adalah Cahaya dapat dibiaskan atau digelokkan Sifat cahaya yang kedua adalah Kita lihat ini Nampak ada celah kecil pada dinding suatu bangunan Kita lihat pola cahaya yang jatuh Ya jatuhnya lurus kan? Tidak ada berbelok ke sana kemari Nah ini lurus, ini lurus, ini juga lurus Artinya cahaya itu merambatnya secara lurus Kalian nanti juga bisa melakukan eksperimen seperti ini Dipasang sebuah lilin Kemudian letakkan kertas karton Kemudian berilah lubang Ketika cahaya itu merambat lurus Tentu kalian bisa melihat cahaya itu dari sini Dari lubang yang kalian buat Tapi kalau cahaya itu tidak merambat lurus Tentunya kita tidak akan melihatnya Jadi sifat cahaya yang kedua adalah Cahaya dapat merambat dengan lurus Baik bisa dipahami ya Selanjutnya Sifat cahaya yang ketiga Ketika kita memberikan lampu center Kita menyalakan lampu center Mengenai kaca Maka cahayanya akan bisa menembus kaca itu Apa artinya? Artinya cahaya bisa menembus benda bening Dari sini kita bisa melihat Ada dua kejadian sebenarnya Cahaya merambat lurus Kemudian menembus benda bening Nah ini kalau dibuat percobaan lain seperti ini Kita bisa melihat cahaya lilin itu dari sebelah sini kan Artinya Cahaya itu bisa menembus benda bening Seperti ketika kita melihat Pemandangan dari balik kaca cendela Oke Dari yang ini kita mengetahui sifat cahaya Yaitu menembus benda bening Sudah sifat yang keberapa? Ya yang ketiga Selanjutnya Ini adalah sifat cahaya yang sangat unik ya Ini nampak ada cahaya putih yang dilewatkan kepada prisma Kemudian nampak cahayanya akan terorai menjadi warna-warna yang indah Taukah kalian bahwa cahaya matahari itu adalah cahaya putih? Untuk percobaan ini Insya Allah bisa dilakukan di lab ya Menggunakan prisma Prisma transparan Jadi cahaya putih ketika dilewatkan ke prisma Maka terjadi peroraihan cahaya Menjadi warna Me, ji, ku, ji, bi, ni, u Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu Nah makanya Dengan adanya cahaya itu kita bisa membedakan warna-warna Jadi sifat cahaya yang keempat ini adalah Cahaya dapat diuraikan Lanjutnya Nah ini nampak ada cermin Kemudian kita melihat benda yang di depan cermin itu melalui cermin itu Untuk percobaan yang lain Misalnya kita memberikan cahaya kepada cermin Nanti nampak cahaya itu akan dipantulkan Nah ini terjadi karena Cahaya dipantulkan oleh cermin Tentunya tiap hari kalian bercermin kan Nah itu memanfaatkan sifat cahaya dapat dipantulkan Jadi sifat yang kelima ini adalah Cahaya dapat dipantulkan Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke Mari kita buat ringkasannya Sifat-sifat cahaya yang pertama tadi Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan Nah Pembiasaan ini terjadi ketika melalui medium rambat yang berbeda Kemudian Cahaya merambat lurus Seperti gambar yang tadi ya Ketika cahaya jatuh pada Telah kecil Dalam suatu ruangan nampak Jatuhnya cahaya itu lurus Tidak berbelok-belok Selanjutnya Sifat cahaya yang ketiga tadi Menembus benda bening Seperti ketika kita melihat sesuatu dari balik kaca Kita melihat air yang jernih Botol bening Dan benda lainnya Sifat yang keempat Cahaya dapat dioreikan karena cahaya terdiri dari berbagai warna Jadi dari cahaya putih itu bisa dioreikan lagi menjadi berbagai warna Selanjutnya Untuk cahaya yang dapat dioreikan ini Kita bisa melihat pelangi Nah itu merupakan salah satu kejadian Hasil Perweran cahaya Kemudian sifat yang kelima adalah Cahaya dapat dipantulkan Seperti contoh yang tadi Saat cahaya Senter diberikan kepada cermin Kemudian saat kalian bercermin itu karena ada pembantulan Baik Sekarang tugas kalian adalah melakukan eksperimen Buatlah eksperimen yang menunjukkan sifat cahaya Dan buatlah dokumentasinya dalam bentuk video ya Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya Insya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Terima kasih atas perhatiannya